Al-Fatihah Al-Fatihah Kalau ada orang sholat Di gereja sekalipun Bagaimana hukum sholatnya Orang muslim sholat di gereja Jawabannya adalah sholatnya sah Tapi makroh karena mungkin ada patung-patung Dan sebagainya Cuma pertanyaannya ngapain ada masjid Kok kamu sholat di gereja Cuma ini ulama membahas Tentang sah dan tidaknya sholat Kenapa dikatakan tidak sah Menghubungi Allah semuanya suci Kok kita boleh sholat di mana saja Jadi sholat di gereja juga sah Cuma aneh bener kamu nih Kok sholat di gereja Tapi tidak punya masjid kamu Makanya sholat di gereja Atau di tempat yang ada patung Ada gambar-gambar sesembahan Maka hukumnya makroh Hukumnya makroh Nah ini itu saja Jadi tidak harus ulama dari mana-mana Jadi ini hukumnya para ulama Mengatakan bahasanya Sholat di mana saja Kalau bicara sah-sah Itu maknanya sah Dan sah itu Bukan berarti kita harus melakukannya Mohon maaf ibu Sholat di atas kenteng sah enggak Besok sholat di atas kenteng ya Maksudnya ngomong Itu orang sakit Jadi begitu Itu makna sah Jadi membaca VK itu beda Antara sah Sama yang harus dilakukan Sholat di jalan raya sah atau tidak Sah Aneh tangkap polisi Nah jadi beda antara bicara sah Sama sesuatu yang dianjurkan Maka sholat di gereja Di tempat ibadah Di borobudur sholat sah Di sampingnya berhala sah Kita tidak menyembah berhala kok Cuman ulama mengatakan Makroh Itu saja Wallahu aklam bilisawab Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax